Pemisah pergerakan Guber Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menuju pemilu Presiden 2024 dikritisi anggota DPR RI yang juga Ketua PDIP DPD Jabar Ono Surono. Menurutnya seharusnya Ridwan Kamil fokus dulu mengentaskan kemiskinan ekstrim yang terjadi pada 17 wilayah di Jabar. Selain itu dirinya pun meminta Ridwan Kamil membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Ditemui saya melakukan sanam bersama ratusan ribu kader PDIP secara hybrid di kawasan Cikutra, Kota Bandung. Anggota DPR Republik Indonesia Ono Surono menyatakan harapannya agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil fokus mengurus Jawa Barat sebelum maju ke Pilpres 2024. Ono yang juga merupakan Ketua PDIP DPD Jawa Barat tersebut mengatakan berdasarkan surat dari Wapres dan Setneng, di Jawa Barat ada 17 wilayah yang termasuk kategori miskin ekstrim. Namun dirinya belum melihat langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Apalagi hasil Pansus LKPJ pun menyatakan banyak program prioritas Gubernur Jawa Barat yang belum mencapai target, salah satunya petani milenial. Bahkan infrastruktur yang dibangun Ridwan Kamil pun dianggap tidak secara langsung mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat. Menurut Pansus juga banyak kegiatan-kegiatan atau program-program yang menjadi prioritas dari Gubernur yang belum mencapai sesuai dengan target. Misal petani milenial dari target 5 ribu, katanya informasinya cuma 2 ribu. Ada terkait dengan UMKM juga. Apalagi misalnya terkait dengan infrastruktur yang cenderung bukan infrastruktur yang bisa mengentaskan kemiskinan. infrastruktur yang banyak dibuat, infrastruktur yang terkait dengan alun-alun, gedung kreatif center yang tidak langsung bisa untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan di kampung-kampung kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Ono pun berharap pada 2022 dan 2023 Ridwan Kamil lebih fokus membantu para kepala daerah yaitu bupati dan wali kota di Jawa Barat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diantaranya dengan membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat seperti jalan desa, jalan lingkungan, jalan poros desa, jalan produksi pertanian, hingga bantuan atau subsidi UMKM bagi petani dan layan. Budi Hartati, Bandung TV Berikutnya Berikutnya